Intro Siap untuk mengawal jalannya ASEAN Summit ke-43 Tiba di Mimbar Apel Siap! Ruk! Intro Hari ini kami ingin memastikan Bahwa kesiapan personil Kesiapan perlengkapan Siap untuk mengawal jalannya ASEAN Summit ke-43 Ada pun personil dari Korlantas yang dilibatkan Sebanyak 1.679 personil Mulai dari personil Korlantas Polri Personil di Telantas Polda Metro Jaya Kemudian personil di Telantas Polda Banten Personil di Telantas Polda Jawa Barat Dan beberapa polda-polda lain yang kita BKO-kan ke Korlantas Polri Sedangkan untuk kendaraan yang dilibatkan Yang pertama yang BKO ke Pas Pampres Ada 60 roda 4 listrik Kemudian 66 roda 2 listrik Yang kedua untuk delegasi Ada 35 roda 4 fosil Dan 25 roda 2 fosil Tentunya sudah kita berharap Jakarta menjadi tuan rumah yang baik Untuk menerima tamu Budaya kita budaya timur terkenal dengan menerima tamu Ini dengan kita bersusah untuk menjadi pendukung kegiatan ini Untuk negara Tentunya rekayasa-rekayasa dan seluruh hal-hal yang bisa menyangkut langsung pada kegiatan masalah lalu lintas Katakanlah usulan tentang WFH untuk beberapa kantor Kemudian pembatasan jenis kendaraan yang akan melintas di Jakarta Juga sudah dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan Lalu anak-anak sekolah juga didiburkan untuk sementara waktu Mereka ya kita punya pengalaman kemarin COVID-19 belajar dari rumah Ini diharapkan bisa memberikan sedikit ruang agak lengang di Jakarta Karena seperti pengalaman kita kemarin beberapa hari ini Jakarta sudah dipenuhi dengan bukan hanya kendaraan tapi juga isu tentang polusi Jadi di daerah PEN semua kita akan serang secara simultan untuk kelancaran KTDS Terima kasih Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya